Raffi Ahmad Sumringa ingin lihat vila pribadi Fuji Utami Putri saat tahu dirinya bangun vila di Bali. Seperti yang kita ketahui menjelang pergantian tahun 2024, sederet selebriti mulai menyampaikan resolusi atau harapan yang ingin dicapai di tahun yang baru. Ada yang menyinggung mengenai hal material hingga spiritual. Seperti halnya selebriti lain, Fuji rupanya memiliki resolusi tersendiri di 2024. Menariknya, ia justru tak meluk-meluk dalam berkeinginan. Bahkan di tahun 2024 mendatang, Fuji hanya memiliki satu resolusi atau impian yang ingin dicapai. Impian tersebut ialah memiliki sebuah vila di Bali. Resolusi di 2024 semoga aku bisa beli vila di Bali, ia ucap Fuji seperti dikutip dari akun TikTok Dian, Sukma 2. Fuji yang menegaskan dirinya bukan artis ini juga memiliki beberapa harapan lain di tahun 2024. Ia berharap dijauhkan dari orang-orang yang memiliki tujuan buruk kepadanya. Harapannya? Semoga tidak diketemukan sama orang jahat lagi, ia tegasnya. Meski demikian, Fuji mengaku kebingungan saat dicecar lebih lanjut mengenai harapan yang ingin diraih di 2024. Pasalnya ia mengaku pasrah dengan apapun yang diberikan oleh Tuhan. Gak ada harapan apapun, aku sih anaknya pasrah apapun yang diberikan Tuhan terjadi. Terjadilah, jkata dia. Lebih lanjut, Fuji mengungkap bila tahun 2023 ini penuh dengan naik turun kehidupan bak menaiki rollercoaster. Meski demikian, ia mengaku tahun 2023 cukup bersahabat dengannya. Tahun 2023 ini beneran rollercoaster ya, kalau lagi seru ya seru banget, kalau lagi down ya down banget tapi 80% aku bahagia di tahun ini, Ibe berfuji. Overall aku bersyukur 2023 bersahabat sama aku. Eh ujarnya lagi, nama Fuji mulai meroket saat kakaknya, Bibi Ardiansyah. Serta istrinya, Vanessa Angel meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Saban hari, media infotainment mengangkat berita tersebut hingga Fuji dan keluarga warawari di televisi. Imbasnya, popularitas Fuji ikut merangka. Dia yang tak dikenal siapa-siapa, kini menjelma bak artis. Popularitas yang diraih berbanding lurus dengan job yang datang padanya. Selain menerima endorsement, Fuji juga sempat bermain film. Dalam kurun waktu yang tak terlalu lama, Fuji bahkan sudah bisa membeli rumah seharga miliaran rupiah. Selain itu Fuji anti-utami baru saja tertimpa musibah kecelakaan mobil di jalan raya. Mobil kesayangannya ditabrak dari belakang oleh pengemudi yang tak dikenal. Lewat unggahan di Instagram story eksklusifnya, Fuji nampak langsung turun dari mobil untuk mengecek bagian belakang yang sudah penyok akibat ditabrak oleh mobil lain. Pengemudi yang menabrak mobil Fuji juga merupakan seorang perempuan. Ia pun langsung meminta maaf pada mantan kekasih Tarik Halilintar itu. Selain itu selebgram Fuji anti-utami alias Fuji akhirnya klarifikasi soal kedekatannya dengan Fadil Jaidi. Ya, belakangan isu kedekatan Fuji dan Fadil Jaidi berhembus kencang. Ini setelah keduanya membagikan foto kebersamaan di media sosial. Nah, baru-baru ini Fuji mengaku merindukan sosok Fadil. Hal itu diungkap Fuji dalam postingan videonya di akun Instagram pribadinya, Fuji underscore An. Siang makan agit, kalau malam kangen kamu banget, ya tulis Fuji. Tuf Indonesia Tuf Indonesia Tuf Indonesia